Iiii, sansa rene, rene Ayu, ayu, ngkubindang garing Tantalisan babilem bisa kayu jaran mbah hendak Ijeh binti kulun mengalunen nyelem sila Gambar burung dahi yang duan sila Aka menyaluarip menjadi lasang randan jika halapa Gentu ringkang jika junaha Iiii, mengatika poterangkan penginan simpaniran Sakunyatan sukup Akan bahatan lasang randan burung dahi yang Gandang helen bulik-bulik tinyang tempu Mula ngantang sengi anga Iiii, hayak ngandang Nyalakato kuijek duwe teluk Hasan seluk gandang halian bulik Ura sama hanjak rantang palawang huang Tabe selamat Eben gandang halian bulik Salam sujud keren muka Hari ini saya sedang berada Di salah satu desa yang ada di kelamatan tempat Yaitu desa Dong Rani Yaitu ingin Salah satu ritual yang merupakan hal-hal dari sekudanya Ini tak harus bersama saya Salah sujudan Yaitu Bapak Siong Salah sujudan Baik Ini kita kan suka dirantakan Sibah di dalam sekudanya Ini adalah ritual Yaitu ritual Menulak peres Atau yang disebut dengan Atau tulang tasa Atau disebut penghalang Atau tidak menjauhkan Segala macam penyakit Yang ditunggu Baik itu atas Suatu kegiatan Hal manusia itu sendiri Atau tidak ada hukum alam Yang berkembang Ini disebut dengan ritual Yaitu ritual Menulak peres Atau Duitual Menulak Tanya peres Jadi Duitual menulak Tanya peres Nah Kalau kita Dasar Pelaksanaan Percara ini Apakah ada di dalam Tentang Cara menjaga Penyakit Dalam Pelaksanaan Ini adalah Apa yang kita Laksanakan Ini Dan bukan Atas Cuma dilaksanakan Bikin itu saja Ini punya dasar Punya Yang Kita Diterima Untuk Diterima Selain Ketua Di dalam Akhamat Ini Yaitu Ketua Di dalam Pasal 7 Ayat 1-12 12 Dimana Salah Satunya Adalah Atas Kejadian Dari Menyamik Tunggung Gari Menurut Ketua Dan Yang Selamat Ambul Yang Dulu Dara Atau Keluar Darah Ya Maka Disitu Ada Tudian dari darah tersebut menjadi suatu rajang peres, dan inilah asal kita untuk melaksanakan ini atau disebut dengan penyakit seperti ini. Jadi dasar landasan pelaksanaan upacara ini adalah di dalam penyakit dalam penolakan rajang peres ini mungkin Bapak bisa dijelaskan serana-serana yang diperlukan dalam penyakit sebelum kita jelaskan bagaimana serana yang digunakan ini adalah tujuan daripada pelaksanaan tujuan ini tidak lain dan tidak bukan apa yang kita sampaikan tadi adalah bertujuan pertama mensucikan, tabung halaman mensucikan sebuah manusia yang ada yang ada atau yang ikut pada saat ini, baik itu tidak kita membedakan agama apa saja keyakinan apa saja, tapi kita dalam satu keyakinan kita yang untuk menolak, menghindarkan, menjauhkan menghalang daripada marah bahaya atau penyakit yang sedang berkembang ini supaya kita dijelaskan itu tujuan utama sehingga kita nanti disucikan karena kita nanti dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini baik serana yang diperlukan apa yang setelah kita ketahui bersama seperti ini ini adalah rakit yang kuat dari pangba atau juga terlihat yang lain ini memerlukan sesajen yaitu nanti apa yang kita ketahui nanti juga ada ayam ayam yang disebut dengan sesajen lalu seperti acara ritual lainnya ada juga yang seduk dan nanti ini dilaksanakan secara bersama-sama dan dipimpin oleh salah seorang pisur atau pasir kerohanian yang ditunjuk oleh suatu kumpungan selamat menikmati 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 selamat menikmati